Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kanja disini pada kali ini kita akan mereview untuk all new PSEIK terbaru 2021 dengan tipe CBS mengusung warna hitam untuk hitamnya sendiri disini mengusung warna hitam dock dari keseluruhan bodinya dari depan sampai belakang untuk PSEIK ini tidak memiliki stripping hanya memiliki emblem tiga dimensi berwarna krum di bagian bodi sampingnya berbicara soal harga motor ini dibanderol dengan harga Rp 31.40.000 on the route Jawa Tengaya empatnya lagi kita berada di daerah ketangguan brebes dan untuk pilihan warna hitam ini merupakan salah satu warna terpavorit disini untuk segi penjualannya dan PSEIK ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur-fitur yang canggih di kelas motor Matic dari segi pencahayaannya motor ini sudah dilengkapi dengan lampu LED depan belakang dengan posisi untuk paling atas disana merupakan posisi lampu rating di bagian tengahnya terdapat lampu senja dan untuk bagian tengahnya disini lampu utamanya untuk sparkboardnya sendiri disini menggunakan warna hitam dop di bagian bawah terdapat tulisan combi break atau stiker combi break yang menandakan bahwa moto ini sudah mengadopsi sistem pengereman CBS untuk band depannya disini berukuran 110x70 ring 14 depan belakang sudah menggunakan tubeless tentunya untuk ringnya sendiri disini menggunakan warna hitam dengan desain yang lebih sporty ya seperti ini desainnya untuk sistem pengeremannya disini menggunakan sistem pengereman cakram dan dilengkapi dengan 3 piston disini untuk tipe CBSnya untuk stripping bagian samping disini polos tidak dilengkapi dengan stripping ataupun emblem ya hanya terdapat lekukan-lekukan yang mempermanis untuk tampilan PCX ini di bagian sampingnya terdapat pijakan kaki untuk desainnya tampilan terbaru untuk PCX ini lebih luas dibandingkan versi sebelumnya jadi untuk readingnya ini sangat santai dan sangat rilek ya apalagi kalau motor ini dibawa untuk perjalanan jauh motor ini sangat recommended banget ya dan disini juga terdapat full step untuk full stepnya sendiri desainnya seperti ini dapat dilipat dan kombinasi warnanya terdapat warna silver untuk bagian tengahnya disisinya terdapat bodi plastik berwarna hitam dop dilengkapi juga dengan standar samping otomatis dan standar tengah disini kita lanjut ke bagian filter darahnya menggunakan warna bodi plastik berwarna hitam dop ya dan disini juga menggunakan ISP plus jadi lebih responsif dan ramah lingkungan tentunya di bagian bawahnya dilengkapi dengan cover sapiti berwarna silver dan warna hitam dop dan di bagian ujungnya terdapat tulisan honda ya lanjut ke bagian ban belakang untuk ban belakangnya disini berukuran 130 per 70 ring 14 dengan desain 2 sok ya untuk bagian belakangnya untuk lampunya juga disini sudah LED lampu belakangnya dengan desain seperti ini dan di bawahnya terdapat sparkboard berbahan plastik kita lanjut ke bagian knalkotnya untuk knalkotnya disini terdapat end cap di bagian ujung berwarna silver dan cover sapiti berwarna hitam untuk bodi samping kiri kanan sama terdapat emblem 3 dimensi berwarna chrome karena ini merupakan tipe CBS jadi dia mengusung warna chrome sedangkan untuk tipe ABS nya dia menggunakan warna gold bagian belakang terdapat behel berwarna hitam dop kita sendiri kita akan melihat warnanya itu berbeda ya untuk bagian si pembonceng disini menggunakan warna hitam yang ada seratnya jadi kasar seperti ini sedangkan untuk si pengendara disini warnanya halus dan menggunakan warna hitam juga untuk bagasinya disini berkapasitas 30 liter jadi sangat luas dibandingkan dengan versi sebelumnya yang hanya berkapasitas 28 liter di bagian belakangnya terdapat nomor rangka mesinnya dan disini awalnya menggunakan huruf MH jadi ini menandakan bahwa moto ini perakitan 2021 dan disini terdapat 2 remote 2 kunci emergensi dan 2 barcode dengan cara mengobsesianya disini kita tekan kombol yang ada gambar kuncinya seperti ini sampai berwarna hijau dua-duanya lalu kita tekan terus untuk knobnya kita tekan ke bagian depan dan di bagian 12 meternya akan muncul tombol atau indikator kunci ya jadi ini sudah terhubung antara remote dengan motornya untuk mulainya kita putar sekali dan tombol ini untuk membuka takut ya nah dia akan terbuka dan disini terdapat tempat tutup dari bagasinya ya jadi kita tidak usah bingung taruhnya dimana dan ini berkapasitas 8,1 liter dan untuk penyalakan sebelum meternya kita tinggal tekan dua kali nah seperti ini dia sebelum meternya akan menyala ya dan disini untuk desainnya itu terbaru berbeda dengan versi sebelumnya ya ini lebih canggih disini juga terdapat ada total bahan bakar kecepatan average terus juga ada baterai digital untuk bagian sini terdapat lampu jarak dekat jarak jauh terus disini ada rating ya disini ada indikator aki indikator engine indikator suhu indikator ISS dan tadi disini ada indikator kunci untuk pceknya sendiri disini menyala berwarna biru terdapat set tombol set dua kiri kanan yang mengatur salah satu fitur yang ada di speedometer ini untuk setang bagian kanan disini ada tombol ISS seperti ini ya dan lampu hazard terus stutter elektrik setang bagian kiri disini terdapat lampu jarak dekat jarak jauh lakson dan rating tentunya untuk sistem pengeremannya disini sudah mengusung sistem pengereman CBS disebelah kiri disini terdapat power charger dan disini desainnya untuk membukanya tinggal di tekan dan menutupnya juga tinggal menekan ke bagian depan dan inilah penampakan lampu kalau menyala untuk lampu belakangnya seperti ini disini terdapat lampu rating seperti ini tampilannya untuk lampu dan lampu utamanya sangat terang sekali dan untuk tampilan motor VASAX ini sangat lewah dan eksklusif dan inilah informasi yang dapat saya berikan semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh